Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel E Indonesia. Kali ini, Mimin akan membahas tentang 9 tumbuhan unik Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan memiliki keragaman flora yang kaya akibat dari lokasi dan geografisnya. Benua ini mempunyai beragam bioma. Diantaranya, hutan hujan tropis, sabana tropis, dan tundra alpen. Keragaman bioma ini menghasilkan keragaman flora yang sangat kaya. Jika kamu senang mempelajari aneka jenis tumbuhan unik, deretan tumbuhan dari Amerika Selatan ini akan memperluas wawasanmu. Simak videonya sampai akhir ya! 1. Calico Flower Dikenal juga dengan nama Dutchman Pipe, tanaman rambat asli Amerika Selatan ini mempunyai bunga yang unik. Bentuk bunganya seperti pipa dengan berwarna merah gelap dan garis berliku-liku berwarna putih. Tanaman merambat ini beracun dan mengeluarkan bau seperti laging busuk untuk menarik serangga yang akan membantu penyerbukan. 2. Nelka Tanaman ini mempunyai batang panjang yang berduri dan daun hijau yang besar. Nelka atau Gunnera Tintoria biasanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk masakan dan daunnya dipakai untuk membungkus kuranto masakan khas Cile. 3. Giant Water Lilies Tumbuhan yang hidup di air ini ukurannya bisa mencapai 3 meter dan bisa menahan beban hingga 42 kg loh. Tumbuhan dengan nama ilmiah Victoria Amazonica ini adalah bunga nasional negara Guyana. Bunganya berwarna putih dan mengeluarkan bau yang harum. 4. Cannon Ball Tree Bentuk buahnya sesuai dengan nama julukannya. Besar dan bulat seperti bola meriam. Buahnya bisa dimakan dan mempunyai beberapa hasiat untuk kesehatan. Bunga dari pohon yang tinggi ini baunya harum, tetapi buahnya sendiri justru baunya tidak menarik. 5. Booker's Lips Bentuknya langsung mengingatkan pada bibir yang merah merekah, sesuai nama julukannya. Tanaman bernama ilmiah Psychotria elata ini sering dijadikan hadiah untuk orang tercinta pada hari kasih sayang. Sayangnya, keberadaan tumbuhan ini mulai langka karena habitatnya terganggu. 6. Pink Ipe Pohon cantik berwarna merah muda ini mempunyai nama ilmiah Handroantus impetiginosus. Pohon berukuran sedang ini adalah pohon nasional negara Paraguay. Kayu dari pohon ini keras dan kuat, dan sering dimanfaatkan sebagai balok struktural pada bangunan. 7. Anato Nama ilmiahnya adalah Bixa Orellana, buahnya berbentuk lonjong dengan bulu-bulu pendek dan kaku di luarnya. Buah dan bijinya berwarna merah cerah, dan warna merah ini dimanfaatkan untuk bahan kosmetik dan pewarna kuliner. 8. Sandbox Tree Pohon tropis ini mempunyai batang kayu yang halus, tetapi permukaannya ditutupi banyak duri tajam. Buahnya menyerupai labu kecil dan bisa meledak dengan kekuatan sangat kuat dan suara yang sangat keras. Saat meledak, bijinya bisa terlempar keluar sampai sejauh 100 meter dengan kecepatan 250 km per jam. 9. Pelikan Flower Tumbuhan tropis ini mempunyai nama ilmiah Aristolosia brandiflora. Bunganya berukuran super besar, bisa mencapai 60 cm, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Bunga ini terbuka saat pagi hari dan menutup kembali saat senja. Nah, apakah ada dari 9 tumbuhan di atas yang sudah pernah kamu lihat secara langsung? Sayangnya, tumbuhan yang unik-unik ini memang tidak ada di Indonesia ya. Jika suatu saat kamu bisa berkunjung ke Amerika Selatan, jangan lupa mendokumentasikan tumbuhan unik yang kamu temui ya. Jadi, itu dia 9 tumbuhan unik Amerika Selatan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya.